Rumah tangga bukan rumah duka Rumah tangga bukan rumah duka Pemirsa terima kasih masih bersama kami disini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede Tanya Mama yuk Wah Masya Allah semangatnya luar biasa Ibu Nah kita sekarang akan membuka pertanyaan lagi Tapi sebelumnya ini Siraman Kolbu ini adalah rangkaian spesial road to malam puncak kiloraya MNC TV ke 31 Insya Allah semakin bertambah usia program-program di MNC TV bisa menjadi terfavorit selalu Amin Ibu boleh pantun gak? Beli coklat ke Belgia Pulang ya lewat pantai Carita Rumah tangga harus bahagia Jangan kau buat menderita Apakah pesawatnya lewat Carita? Ke Belgia ke pantai Carita Tapi memang kalau keluarga itu cita-citanya emang bahagia betul mu ya? Kalau bikin sakit hati bikin nangis ma'aduh mendingan diperbaiki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rumah tangga bukan rumah duka Rumah tangga bukan rumah duka Kita semua tahu rumah tangga tujuannya samawa Sakinah ma'aduh Warahmatullahi wabarakatuh Sakinah ketenangan hati Mawadah cinta plus Mawadah kelapangan dada Kesucian hati Kemudian rahmah rasa kasih yang timbul ketika melihat pasangan punya kekurangan Bahagia apa duka Bahagia ini Harusnya bahagia Tapi ternyata Surpay membuktikan Ada juga orang yang rumah tangganya mendapatkan duka Apakah diantara anda yang hadir disini Ada yang merasa rumah tangganya duka Menderita Ada gak? Artinya mereka bahagia semua Alhamdulillah Sesuai dengan harapan dan tujuan pernikahan Yang namanya pernikahan Menyatukan dua orang laki-laki perempuan Buat mengarungi sebuah rumah tangga Yang namanya ibadah Rasul bersabda Yang namanya pernikahan Sudah separoh dari ibadah Separoh lagi Nyari dengan ibadah yang lain Kenapa? Menikah ibadah yang paling lama Betul bu? Solat lima menit Puasa seharian Haji enam hari Ngambil rukunya doang Kalau nikah bisa ada yang lima puluh tahun Tujuh puluh tahun Dan seterusnya Makanya Siapapun yang menikah Pengennya bahagia Pengennya senang Hati kita Tenang dan tenteram Itu yang diharapkan Oleh karena itu Kalau kita pengen mendapatkan Ketenangan Kesenangan Kebahagiaan Sebelumnya kita kaji agama kita Mana resep yang harus kita lakukan Biar mendapatkan rumah tangga yang bahagia Bukan yang duka Oke mah Biar gak bingung Boleh bertanya mah ya Siapa yang mau nanya Yang sebelah sini dulu Silahkan Ibu bangga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tanya mama yuk Nama saya Darsina dari Majelis Taklim Al-Najah Pemalang Mam saya mau tanya Oke mom Saya sering ngambil duit suami aku Maksudnya Karena dia kalau diminta belanja Itu katanya gak punya duit mam Jadi di dompetnya ada Saya tanya Apakah bulanan dia ngasih mutarsina gak Enggak Terus ibu belanja hari-hari dari mana Ya itu ngambil dari dompet suami Kalau di Kalau kerja kadang ngasih Kadang enggak mam Jadi kalau Emang kerjanya apa Kerjanya buru Oke Buru serabutan Mutarsina kerja apa enggak Enggak Di rumah Terus Oke Jadi apa hukumnya ngambil uang suami Iya jadi Saya dosa apa enggak mam Kalau terpaksa ngambil Terpaksa apa sengaja Terpaksa karena aku gak punya duit mam Jadi bingung Jadi Memang napakah itu kewajiban suami Wabimaan paktu min amalihim Ibu lihat Anissa 34 Arija lu kawamu na'ala nissa Bima padolalu badukum wala badin Wabimaan paktu min amalihim Para suami punya kewajiban Memberikan napakah buat keluarganya Suami saya buru Kerjanya anggot-anggotan Kadang ada kerjaan Kadang tidak Kadang dapat duit Kadang tidak Saya tidak bekerja Kalau diminta Dia bilang gak punya duit Karena harus beli beras Harus beli gas Harus beli sayuran Saya ambil duit suami saya Dari dompetnya Apakah dosa Kalau memang suami anda Tidak punya duit Tidak memberikan napakah Kepada istrinya Boleh ngambil Sekedarnya Jangan kelebihan Jangan ngambil Sekaligus buat beli seragam Jangan Seragam udah dibayar belum? Buat belanja paling 50 ribu 50 ribu katanya Bu Sehari ngambil 50 ribu Cukup Ya cukup Cukup lah mam Bu Puntan Ribuan kali saya ngomong Makanya kita perempuan pun cari duit Apalagi kalau suami tidak memadai Saya bilang cari duit bukan berarti kita kerja Kantor keluar Ibu jualan uduk Jualan gado-gado Jualan nasi kuning Jualan kudungan Buka warung kelontong Semua bisa mendatangkan uang Suami keurus Anak keurus Hati tenang Tapi alhamdulillah Bu Narsya juga Terus terang Iya aku yang ngambil Ada yang lain gitu Aduh uang aku hilang ya mah ya gitu Ada tuyul kali gitu katanya Itu gak bohong Jujur kenapa Surpay membuktikan Suaminya tidak ngasih Suaminya juga diem Kenapa Tahu diri kewajiban gue Artinya saling pengertian Cuman Kalau terus-terusan Lama-lama bt juga bu Yuk jadi perempuan Oke Makasih mama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bagusnya dikomunikasikan emang ya Betul Harus Setuju aku Kita membuka pertanyaan lagi Siapa yang mau nanya Ya gak semangat Yaudah kita kumpulkan semangat dulu ya Untuk mengumpulkan pertanyaannya Sesat lagi kita kembali Tetap disini di siraman kolbu Bersama mama dede Tanya mama yuk Tanya yuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!